Intro Selamat sore saudara hari ini Jumat 28 Oktober 2022 Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda Kami hadir dengan informasi seputar Jawa Barat diantaranya Sungai meluap menyebabkan akses jalan nasional banjir di Pangandaran Tebing penahan tanah roboh satu orang meninggal dunia Kasus gagal ginjal pada anak bertambah di kota Depok Intro Saudara selain tiga topik utama tadi kami juga telah siapkan informasi lain untuk Anda Tentunya bersama saya Alma Syifa Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya Intro Ketawal informasi pertama saudara curah hujan tinggi di wilayah Kabupaten Pangandaran Mengakibatkan jalan nasional di Kecamatan Kalipujang Nyaris lumpuh total akibat tergenang banjir hingga 1 meter Hujan sejak beberapa hari lalu membuat debit Sungai Induk Citandui meluap Akibatnya ruas jalan nasional di wilayah Kalipujang Pengandaran Jawa Barat Dari kemarin hingga saat ini tergenang banjir hingga 1 meter dan nyaris lumpuh Pulungan kendaraan terjebak banjir dan beberapa diantaranya terperosok ke selokan Warga setempat, TNI dan kepolisian yang berada di lokasi Membantu pengendara yang mogok akibat menerjang banjir Selain menerjang jalan nasional, banjir luapan Sungai Citandui juga menggenangi rumah warga, Pertokohan, Sekolah, dan Pasar Kalipujang Dari pengandaran Jawa Barat Ntang Syafur Rahman, TVRI Jawa Barat melaporkan Sedara 3 orang bocah yang sedang bermain di bawah tebing penahan tanah setinggi 3 meter Yang sedang dibangun di perumahan Bogor Nirwana Residen Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor ini ambruk Akibatnya 1 orang anak meninggal dunia tertimpa material bangunan Tebing penahan tanah atau TPT setinggi 3 meter Yang sedang diperbaiki di perumahan BNR Kelurahan Rangga Mekar Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor ini roboh Karena bagian bawahnya oleh korban digeser sehingga menimpa 3 bocah yang ada di bawahnya Sebelumnya 3 bocah berusia 10 tahunan Diketahui tengah bermain di aliran sungai bekas lokasi longsor TPT Komplek BNR Meski sempat dilarang oleh pekerja proyek Namun ketika bocah malang itu justru menyeberang ke lokasi tersebut Kejadian ini juga mengakibatkan 1 korban berusia 11 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian Sementara, 2 korban lainnya berhasil dievakuasi warga dalam kondisi selamat Dan langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah korban lalu dimakamkan pihak keluarga yang tidak jauh dari rumahnya Sementara, 2 korban luka lainnya kini masih dirawat di rumah sakit UMMI Dari Kota Bogor, Andi Firman Syah, TVRI Jawa Barat melaporkan Sungai Citandui Pangandaran meluap mengakibatkan puluhan rumah warga terendam banjir hingga 1 meter Sebagian warga terutama lansia terpaksa dievakuasi dan mengungsi ke dataran yang lebih tinggi dan aman Hujan deras sejak kemarin siang hingga hari ini membuat debit sungai Citandui meluap Akibatnya puluhan rumah warga di dusun Sukasari Desa Sukanagara kecematan pada heran Kabupaten Pangandaran Terendam banjir hingga ketinggian 1 meter Sebanyak 24 kepala keluarga di desa tersebut terpaksa mengungsi ke dataran tinggi dan khusus untuk lansia juga dievakuasi oleh warga Selain itu, warga yang mengungsi tersebut mendirikan tenda darurat di dekat lokasi banjir untuk tinggal sementara Selain merendam pemukiman, banjir luapan sungai Citandui juga merendam ratusan hektare sawah warga di dua kecamatan Tenggelamnya sawah tersebut akibat tangguh sungai Kedung Palempung yang berada di desa Ciganjeng, kecamatan pada heran Jebol Dari Pangandaran, Jawa Barat tentang Sefu Rahman melaporkan Sedara kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain diantaranya Kasus gagal ginjal bertampah Tetaplah bersama kami di Jawa Barat hari ini Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini Kita beralih sodara pemerintah kota Depok menyatakan kasus gagal ginjal akut pada anak di kota Depok Hingga kini tercatat sebanyak lima kasus Dari lima kasus tersebut, empat anak diantaranya meninggal dunia Wali kota Depok, Muhammad Idris, mengatakan bahwa berdasarkan laporan dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes Ada lima kasus gagal ginjal akut yang terjadi di Depok Empat diantaranya meninggal dunia Menurut Idris, lima kasus tersebut terdiri dari anak-anak dan remaja Mengenai penyebabnya, diduga karena mengonsumsi obat penurun demam Idris menambahkan, dari kelima kasus tersebut, tidak bisa dijelaskan secara detail obat penurun panas apa yang dikonsumsi oleh penderita Kalau dari Kementerian, laporannya memang sudah ada lima Yang meninggal, enam atau lima ya, saya lupa itu Yang meninggal, kalau nggak salah, empat Yang masih dalam penanganan itu ada Dan ini sudah diklarifikasi penyebabnya itu Nah, penyebabnya diantaranya tadi Konsumsi zat-zat yang memang ada dalam kandungan obat-obat penurun panas Hingga kini pihak dari Pemkot Depok sendiri masih menunggu informasi lanjutan dari Kemenkes Terkait dengan adanya kasus gagal ginjal anak di Depok Namun, dari indikasi pasien memang mengonsumsi obat penurun panas Demikian, saya Fulhardi, TVRI Jawa Barat, melaporkan Beralih ke Bandung, Raya Saudara Pemerintah Pusat Melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tengah melarang pemberian obat sirup bagi pasien Anak membuat rumah sakit di Bandung harus mencari cara dalam memberi obat kepada pasien Larangan pemberian obat sirup kepada anak Membuat salah satunya rumah sakit di Kabupaten RS Unggul Karsa Merdeka Harus memberikan asupan obat melalui infus dan puyir Dirut RS UKM Dr. Teresia Monika Raharjo mengatakan Pihaknya tidak lagi memberikan obat dalam jenis sirup kepada pasien anak Pasien yang menjalani rawat inap dilakukan pemberian obat dalam bentuk infus Sementara pasien rawat jalan diberi obat dalam bentuk puyir Secara umum pemberian obat kepada pasien tidak menjadi masalah Namun proses peracikan membutuhkan waktu yang lebih lama Setiap harinya di RS UKM hampir setengahnya merupakan pasien anak Baik yang sedang rawat inap maupun rawat jalan Sebetulnya dengan adanya larangan obat sirup itu Kondisi pelayanan baik kepada pasien-pasien pada umumnya Dan juga pasien kanak-kanak pada khususnya di RS UKM tidak mengalami hambatan Hanya memang perubahan dari obat sirup kita mensiasatinya dengan mengubahnya menjadi puyir Nah mungkin itu perlu sedikit waktu Karena puyir itu kan harus mencampur beberapa obat Kemudian menghaluskannya dan kemudian memisahkannya di bagian kertas-kertas kecil Selain itu pihaknya juga memberi edukasi kepada orang tua Bagaimana cara agar anak mau minum obat dalam bentuk puyir Hal ini penting dilakukan mengingat anak biasanya terbiasa meminum obat sirup Dari Bandung, Abi Aditya melaporkan Sementara itu rumah sakit Hasan Sadikin Bandung saat ini sedang mengajukan obat antidotum fomepizol injeksi Untuk pengobatan pasien gagal ginjal akut progresif atipikal dari Singapura Lewat kementerian kesehatan Mengetahui adanya obat untuk pasien gagal ginjal akut progresif atipikal yang ada di Singapura Rumah sakit Hasan Sadikin Bandung masih menunggu datangnya obat antidotum fomepizol tersebut PLT Dirut RSHS Bandung, Dr. Yana Ahmad mengatakan Hingga saat ini pihaknya belum menerima obat antidotum fomepizol Masih mengajukan kepada Kementerian Kesehatan agar didatangkan secepatnya Selain itu, obat tersebut sifatnya baru datang Rumah sakit sudah mengajukan ke Kementerian Kesehatan tinggal menunggu saja Kasus gagal ginjal akut progresif atipikal di RSHS saat ini tinggal 1 orang pasien Dari 12 pasien yang sempat dirawat dan dari data pasien yang meninggal sebanyak 8 orang Yang kondisinya pada saat datang sudah stadium terakhir Dari Bandung, Arief Budi, TVRI Jawa Barat melaporkan Usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain diantaranya Wisuda Universitas Terbuka Bandung Usai jeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasun Saya Adiana Selamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat Mari kita sukseskan anugerah penyiaran ke-15 KPID Jawa Barat Dengan tema penyiaran bangkit untuk jabar juara lahir batin Yang dilaksanakan pada 2 November 2022 Bersamaan dengan batas akhir analog switch off Jabar ambreg digital Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini Saudara Universitas Terbuka Bandung menggelar wisuda daerah periode 2 tahap 1 2022 di kota Bandung Pada wisuda ini, Universitas Terbuka Bandung mewisuda sebanyak 1.276 wisudawan program diploma, sarjana, dan pasca sarjana Bertempat di gedung Balai Dewi Sartika, Bikasoga, Kota Bandung, Universitas Terbuka Bandung menggelar wisuda daerah periode 2 tahap 1 2022 Wisuda daerah ini diikuti 1.276 wisudawan dari program diploma, sarjana, dan pasca sarjana secara luring Direktur UT Bandung, Nceng, mengatakan bahwa wisuda ini menjadi awal dari pengabdian kepada bangsa dan negara Dalam rangka mengaplikasikan ilmu yang diterima selama studi di Universitas Terbuka Yang utama adalah bahwa para lulusan ini kami harapkan, kan wisuda itu adalah justru awal dari kehidupan nyata mereka Ketika mereka akan mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka terima selama belajar atau studi di UT Wakil Rektor Bidang Akademik Muhammad Yunus berpesan kepada para wisudawan Untuk terus belajar dan membuktikan ijazah yang didapat ada dampak dalam kehidupan pribadi maupun bagi orang lain Sesudah wisuda ini, pesannya yang tadi di-highlight itu Satu, jangan berhenti untuk terus belajar Karena apa yang udah dipelajar itu bisa basi Karena perkembangan ilmu pengaturan yang sangat cepat Jadi satu, jangan berhenti belajar Terus yang kedua, buktikan bahwa gelar ijazah yang diperoleh itu ada dampak Karena itu dia harus mampu membuktikannya ada bedanya sebelum dasar sudah lulus Wisuda pada tahun ini pertama kalinya digelar secara luring Pada tahun sebelumnya, wisuda digelar secara daring dikarenakan masih dalam kondisi pandemi COVID-19 Dari kota Bandung, Agung Jaya Permana, TVRI Jawa Barat melaporkan Di momentum hari Sumpah Pemuda, USBY PKP Kodam Tiga Siliwangi Yayasan Masyarakat Indonesia Emas Menggelar kegiatan ngobrol pintar bertema lingkungan dan ketahanan pangan yang berlangsung di kampus USBY PKP Bandung Momentum Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober hari ini Dimanfaatkan oleh Universitas Sanggabwana USBY PKP Bandung Bekerja sama dengan Kodam Tiga Siliwangi Serta Yayasan Masyarakat Indonesia Emas Menggelar kegiatan ngobrol pintar dengan tema lingkungan dan ketahanan pangan Tampil sebagai pembicara Astar Kasdam Tiga Siliwangi Kolonel Sarifudin Dewan Pengarah BRIN Prof. Marsudi Kepala Badan Pangan Nasional Arief Fresetio Adi Ketua Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia Joko Setianto Serta pakar teknologi dari Jepang Masaru Hazaka Bagi USBY PKP sendiri, kegiatan ini selain dalam menyebut momentum Hari Sumpah Pemuda Juga sekaligus dalam implementasi kurikulum MBKM Kegiatan ini kita bisa melakukan diantaranya KKN tematik KKN tematik kita juga dilibatkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu Untuk mengikut sertakan sipitas akademika Itu dosen dan mahasiswa terlibat di dalam kegiatan Aspek lingkungan misalnya Itu juga pernah kita ikuti Dari semua wakili kampus USBY PKP Kegiatan tersebut selain dihadiri oleh para mahasiswa USBY PKP Juga dihadiri oleh unsur dari Kodam Tiga Siliwangi Serta unsur masyarakat lainnya Ada pun berkaitan dengan tema lingkungan dan ketahanan pangan Menurut Prof. Marsudi Memang harus jadi kajian dan perhatian luas Sehingga tidak ada kontradiktif Antara target ketahanan pangan dengan permasalahan alif fungsi lahan Jadi memang betul Alif fungsi lahan itu sekarang sudah mencapai 100 juta hektare per tahun Alif fungsi lahan dari lahan sawah atau perkebunan menjadi hunian Nah ini menjadi suatu hal yang sudah harusnya menjadi alarm Yang kedua adalah Sementara di sisi lain Jumlah sawah dan talan produktif turun Karena alif fungsi tadi Yang butuh makan tambah banyak Pada kegiatan ini juga ditampilkan pentas seni dari lingkung seni mahasiswa USBY PKP Demikian dilaporkan Doni, TV dari Jawa Barat Dalam memperingati hari Sumpah Pemuda Sekolah Menengah Atas Negeri 20 Bandung Menggelar Festival Budaya Galafanya Yang dilaksanakan di kampus SMA Negeri 20 Bandung Jalan Citarum, Kota Bandung Program rutin tahunan OSIS ini Mengambil tema kekuatan dalam keindahan Yang diterjemahkan ke dalam bentuk festival budaya Kegiatan diawali dengan pawai budaya Yang dilepas langsung oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 20 Bandung Dengan rute melewati gedung Sate Bandung Menurut Ketua OSIS SMA Negeri 20 Bandung Kurnia Nur Rahman Festival budaya Nusantara ini diselenggarakan Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda Jadi untuk yang pertama tadi Melihat adanya kelancaran, keberhasilan kita Melaksanakan gebiar atau festival keberagaman ini Kita itu yang pertama tujuan kita itu sebagai Wadah pastinya gitu Dengan ngewadahin khususnya kita sebagai remaja Agar lebih peduli lagi dalam al melestarikan budaya sendiri Selain pawai budaya diselenggarakan juga peta seni Bazar kuliner dan pameran projek karya siswa Hasil penerapan kurikulum merdeka di SMA Negeri 20 Bandung Kami berusaha di SMA 20 dengan Pak Komite Akan memfasilitasi, mewadahi, dan mengembangkan minat bakat Pesat pendidik dalam berbagai bidat Baik akademik maupun non-akademik Banyak prestasi yang sudah diambil atau yang didapat SMA 20 Baik untuk pasayan maupun ekstra kulituler olahraga Kegiatan ini dihadiri dan mendapat dukungan dari Disdik Jabar, Komite Sekolah, Camat Bandung Wetan, dan Ketua Forum Pembauran Kebangsaan FPK Kecamatan Bandung Wetan Dari Bandung, Doni TVR Jawa Barat melaporkan Informasi lain akan kami sampaikan diantaranya KPID umumkan anugerah penyiaran Sedara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat Mengumumkan anugerah penyiaran KPID Jabar ke-15 tahun 2022 Yang akan digelar seiring dengan momen dimulainya analog switch off Penyiaran ke sistem digital secara total pada 2 November 2022 Dalam penganugerahan tersebut, TVRI Jawa Barat masuk kelima nominasi Anugerah penyiaran KPID ke-15 tahun 2022 Akan digelar pada 2 November 2022 di Kabupaten Bekasi Kegiatan tersebut bertepatan dengan dimulainya analog switch off ASO Penyiaran ke sistem digital secara total Dalam penganugerahan tersebut terdapat 23 penghargaan Lima diantaranya TVRI Jawa Barat masuk nominasi Dengan kategori berita televisi, hiburan seni budaya lokal televisi, program keluarga televisi, dokumenter televisi, ILMISO televisi, dan program siaran religi televisi Ketua Panitia Anugerah penyiaran KPID Jawa Barat 2022 Jalu Peruang Bodo mengatakan Pada tahun ini terdapat penghargaan baru Di antaranya penghargaan untuk kategori lembaga penyiaran ramah disabilitas Dinilai dari ketersediaan fasilitas yang ramah Untuk penyandang disabilitas Memiliki penyiar atau narasumber dari kalangan difabel Serta terdapat program khusus untuk penyandang disabilitas Anugerah penyiaran Jawa Barat tahun ini menjadi momentum yang spesial Dikarenakan bertepatan dengan batas akhir analog switch off Dari Kota Bandung, Abi Aditya melaporkan Sedara persaingan dunia kerja saat ini semakin kompetitif Sehingga menuntut lulusan SMK atau SMA Harus mempunyai skill yang tinggi Agar siap bersaing dengan dunia kerja Angka pengangguran saat ini masih tinggi Karena kesempatan kerja semakin sulit Sehingga banyak kelulusan mahasiswa tidak tertampung di dunia kerja Menghadapi kondisi tersebut Dunia pendidikan harus bekerja keras Agar mampu melahirkan lulusan siswanya Yang mempunyai skill dan bisa mandiri Kedisnaker Kabupaten Bandung Barat Panji Hernawan menyatakan Menghadapi persaingan kerja Pihak sekolah harus proaktif Sehingga lulusan sekolah selain mempunyai skill Juga wawasan tentang dunia kerja Bahwa lulusan SMK atau sebanding dengan SMA Di Kabupaten Bandung Barat itu sangat banyak skill dan potensi Ketika berbicara kelanjutan mereka Kita harus sikapi Artinya bahwa lulusan tersebut harus Benar-benar potensi di potensi yang ada Sehingga nanti tugas pemerintah harus ada di situ Untuk nanti membimbing mereka Kelanjutan dari proses sekolah tadi Menghadapi tantangan dunia kerja Pihak sekolah terus melakukan upaya Yang salah satunya adalah dengan Mengadakan jomfer di sekolah Sasaran daripada edufer ini Ada beberapa hal diantaranya Dari hasil pembelajaran sehari-hari Anak-anak itu bisa menampilkan kreasi-kreasinya Kemudian juga setelah lulus Anak-anak itu didekatkan Diberikan informasi Mau kejurusan apa Demikian laporan Laporan Endang Hermandan Agung TVRI Jawa Barat Beralih ke Subang Saudara cabang olahraga bola voli Menjadi penanda dimulainya pelaksanaan Pekan olahraga provinsi Porprov ke-14 Jawa Barat tahun 2022 Pada partai pembuka mempertemukan Tuan rumah Kabupaten Subang Melawan Kabupaten Cirebon Pertarungan antara tim bola voli putra Kabupaten Subang menghadapi Kabupaten Cirebon Yang berlangsung digor gotong royong Subang hari Rabu Menjadi awal dimulainya pesta oleh raga masyarakat Jawa Barat Atau Porprov 14 2022 Ketua Panitia Pusat Porprov 14 M. Budiana mengatakan Auras semangat warga Subang dalam menyambut Porprov sangat rasa Meskipun secara resmi pembukaan baru akan dilaksanakan pada tanggal 12 November mendatang Ia pun memberikan apresiasi terhadap perhatian pemerintah setempat Atas penyelenggaraan Porprov 14 2022 di Kabupaten Subang Budiana mengatakan selain Subang Ada 8 kota Kabupaten lainnya yang menjadi tuan rumah Porprov Jabar 2022 Aura semangat warga Jawa Barat menyambut Porprov ke-14 Dimulai kebetulan di Kabupaten Subang Dengan cabur bola voli Kita bisa merasakan bersama bahwa Apa namanya Auranya sangat-sangat berasa Warga Jabar begitu antusias menyambut kehadiran Porprov ke-14 ini Saya merasakan hal itu Lalu yang lainnya misalnya juga perhatian kepala daerah setempat Sementara itu pertemuan antara tim bola voli putra Kabupaten Subang dengan Kabupaten Cirebon Dimenangkan oleh Kabupaten Subang dengan skor 3-1 2-5-16, 2-3-25, 2-5-16, dan 2-5-14 Demikian Ahmad Wirahadi, TVRI Jawa Barat melaporkan Sedara berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan Area Traffic Control System Dinas Perhubungan Kota Bandung Kita ke kawasan pertama sedara di Simpang Surapati dan juga kawasan Sentot Ali Basah Dan ini merupakan akses menuju jalan layang Pasupati Terlihat di ruas sebelah kanan cukup ramai namun lancar dan di ruas sebaliknya jalan terlihat lancar Berikutnya kita ke Simpang Sudirman dan juga Oto Iskandar Dinata Ini terlihat dan terpantau bahwa jalanan lancar dari ruas kiri dan juga kanan Kemudian kita ke Simpang Soekarno-Hatta dan juga Buah Batu Ini terlihat di ruas sebelah kanan cukup padat namun di ruas sebelah kiri ramai dan lancar Kemudian kita ke Simpang Soekarno-Hatta Gede Bage ini dari arah Cibiru terlihat jalanan terpantau ramai lancar Untuk Anda dimohon selalu berhati-hati saat berkendara Sedara tadi merupakan paparan suasana lalu lintas di Kota Banu Dan sekarang kami sajikan untuk Anda info cuaca yang kami terima dari BMKG Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini Saya Almasyifa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Mengucapkan terima kasih Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!